Halo, kembali lagi di Cari Rokopmah Indonesia. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi seputar dunia properti dan kontraktor di Indonesia. Kali ini satu desain rumah minimalis 2020 yang super-duper keren dan mewah di kluster Beverly Hills and Tules City. Rumah minimalis memang sudah menjadi desain favorit banyak orang. Buktinya, hampir setiap jalan di sudut kota mempunyai rumah desain yang minimalis. Rumah ini didesain khusus oleh pemiliknya untuk nuansa alam dan pegunungan di dalam setiap ruangannya. Rumah ini dengan tipe 220 meter bangunan dan luas tanah 180 meter terlihat cantik dan menarik ketika kaca dan dinding menghiasi warna di setiap bagian sisi ruangannya. Taman samping dan depan masih tersisa untuk eksplorasi eksterior ruangannya sehingga Anda dapat bereksplorasi di bagian sisi eksterior bagian samping dan juga depan. Karpot yang cukup luas juga taman dan teras depan rumah sangat cukup untuk menghiasi berbagai eksterior dan landscape rumah ini. Desain kaca yang cukup besar membuat cahaya yang terang di dalam setiap ruangannya. Begitu masuk ruang utama kita langsung masuk di teras atau di ruang tamu. Setelah ruang tamu yang cukup luas di sampingnya juga terdapat kamar yang cukup luas untuk kamar tamu. Di belakang ruang tamu ada tangga untuk naik ke atas dan gudang di bawah tangga. Selain itu, ruang family room sangat luas dan cocok untuk berbagai aktivitas keluarga dan mendekatkan Anda dengan keluarga Anda. Di sisi samping tangga ada ruang dapur bersih yang bisa Anda manfaatkan untuk berbagai kegiatan Anda dalam memasak. Tentunya tambah harmonis. Di atas dapur terjadi void hingga ke lantai atas. Dengan pencahayaan yang cukup tanpa penerangan. Rumah ini didesain tersendiri dan khusus jadi sangat limited edition untuk di kluster sentul sidik. Berbeda dengan bangunan developer tentunya lebih berkualitas karena berkonsultasi dengan arsitek terkemuka di Indonesia. Di samping ruang tamu ada kamar mandi tamu yang cukup luas dengan lantai granit dan dinding keramik full sampai ke atas. Anda tinggal mendampakkan interiornya seperti closet, wastafel, shower, dan lain sebagainya yang sudah tersedia di dalam ruangan. Rumah ini cukup nyaman untuk Anda. Kamar tamu cukup luas dengan menghadap ke bagian depan dan view gunung tepat di depan mata. Ruang keluarga menjadi tempat yang paling favorit karena berbagai aktivitas bisa diciptakan di sini. Di samping ruang keluarga ada ruang service room dapur kotor dan juga kamar mandi pembantu dan kamar pembantu yang tentunya juga ada ruang jemur dan ruang cuci yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas pembantu di rumah Anda. Rumah ini bisa Anda miliki dengan cukup murah dan jauh dari harga standar. Selain itu rumah ini juga bisa menjadi inspirasi desain rumah idaman Anda jika Anda tertarik memiliki hunian yang super duper keren desain limited edition Beaver Hill Sentul City. Kita akan masuk di area tangga tangga dengan lantai parkit kayu dan railing tangga hollow dengan cat warna putih menjadikan rumah ini semakin tambah minimalis dan berkarakter. Di bagian atas ada tersedia tiga kamar dan satu dua kamar mandi. Kita masuk di kamar anak bagian depan. ruangan cukup luas dengan teras yang langsung menghadap view gunung pancar yang sangat elok. Sisi kaca sengaja diperbanyak untuk pencahayaan maksimal di rumah ini. Teras di luar bisa Anda nikmati dengan nuansa alam pegunungan di depan mata sambil ngopi dan ngeteh. Itu sangat romantis sekali. Di bagian lantai dua juga terdapat family room kecil untuk Anda duduk santai bersama keluarga. Selain itu kita akan masuk ke kamar bagian depan yang langsung dengan pemandangan gunung pancar Anda bisa nikmati setiap pagi dan sore hari ataupun malam hari dengan nuansa pegunungan yang sejuk indah dan tentunya udara bersih dan sejuk. kamar depan bagian samping ini menjadi kamar utama sekaligus dengan kamar mandiri dalam dan teras di bagian luar untuk Anda bersantai dengan suami atau istri Anda. Bapak Ibu bisa menikmati berbagai aktivitas di kamar utama dengan ruangan cukup luas dan menarik tentunya. Sisi kaca tidak lupa menghiasi rumah ini agar pencahayaan lebih maksimal kita akan masuk di bagian kamar mandi utama dengan lantai granit dan dinding keramik full dengan pencahayaan yang cukup menghadap bagian samping dan berbagai instalasi sudah terpasang sudah ada tinggal pemasangan saja mulai dari water heater shower dan closet duduk ataupun jungkok di lantai 2 juga terdapat void yang tentunya menghubungkan dari dapur dan pencahayaan yang cukup jadi untuk di ruang keluarga di atas juga tanpa penerangan tetap dapat pencahayaan yang cukup rumah ini bisa menjadi inspirasi desain rumah idaman Anda tentunya karena desainnya sangat menarik dan layout yang sangat bagus dengan perhitungan dan sesuai dengan karakteristik pemiliknya selanjutnya kita akan masuk ke kamar mandi ke kamar anak bagian belakang ini kamar anak bagian belakang yang bisa Anda manfaatkan untuk anak Anda dengan menghadap view ke belakang tentunya tetap dengan pencahayaan yang cukup tanpa ada penerangan sudah bisa kamar ini sangat cantik dan minimalis selanjutnya kita masuk di area void bagian luar dan juga kamar mandi anak yang tentunya seperti biasa dengan instalasi yang lengkap mulai dari wastafel water heater dan keramik full tinding dengan aksen warna coklat bergaris dan tentunya sangat bagus bagian sisi kamar mandi ini dan beginilah tampilan untuk di area family room di atas lumayan cukup luas dan kita akan masuk di bagian sisi samping tangga menuju ke ruang service room area di atas dengan void dan ruang cuci ini void ke dapur dan kita naik ke pencahayaan di atas jadi di atas adalah kaca tanpa genteng dan kita masuk ke ruang kamar pembantu dan juga ruang cuci di atas jadi seperti ini untuk desain rumah minimalis kluster elite Beverly Hills Sentul City Limited Edition yang diciptakan khusus untuk Anda pastikan Anda memiliki rumah bersama kami cari rumah Indonesia